hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ini dengan saya aku kali ini teknis HP ingin membagikan tutorial mengenai adb ya adb Facebook ya kan ya cara menginstall adb Facebook Bagaimana caranya dan langsung saja untuk alat tempurnya ya alat tempurnya nanti metodenya ada dua yakni via cmd dan via apa itu software yakannya dan ini yang pertama melalui adb melalui cmd sebenarnya melalui cmd semua tetapi yang satu nanti software yang yang satu via cmd standar ini ya dan oke Bagaimana caranya yang pertama install adb Facebook driver ya Oh ini di install diklik dua kali ya diklik dua kali muncul seperti ini kita klik Oh kita kita kipot dikipot ketikan yg ya yg biasa ye huruf besar ke kecil 3 masalah kita enter dan ini adb nya sudah terekstrak di track C ya dan klik Oh apa itu untuk menginstall driver klik ya dengan ya ye terus langsung langsung di enter dan ini untuk cmd nya atau untuk Facebooknya sudah ada di drive C dan drivernya sudah terinstall cara menjalankannya kita klik cmd ya klik tiga cmd di alat program bawah itu dicari di short cmd dan kita klik di sini ya dan jangan lupa kalau untuk mengetes adb Facebook jangan lupa masuk ke Facebook diaganya Facebook mode untuk HP Redmi nya ini untuk buat untuk Redmi untuk Redmi semua tipe Redmi ya dan oke ini adb nya sudah ter extract di drive C adb seperti itu udah terinstall di sini ingat lokasi ya ingat lokasinya di drive C adb seperti itu karena ini nanti melalui cmd seperti itu dan setelah itu ke kita kita klikkan si titik apa itu titik 2 kita slash atau garing yang ini ya slash adb slash Facebook Facebook device ya ini posisi kondisi HP sudah Facebook mode ya kita colokan ke USB ya ini 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 sudah saya tes tapi tidak bisa saya kamera ya saya record rekam karena ini cuma satu rekam video di PC ya oke untuk mengetahui HP Redmi nya itu sudah terdeteksi atau belum itu ketikan yaitu cd2 slash adb slash Facebook device selalu terdeteksi selalu terdeteksi lalu kita ketikan cd2 slash adb slash Facebook GetVar product ya produk itu namanya Rolex ini Redmi 4A ya berarti dan untuk cara kedua ini cara kedua ketikan ini ya klik yang namanya adb Facebook minimal adb Facebook versi 1.4 setupnya ini ini berarti di install di install tadi melalui cmd standar biasa lalu ini untuk memudahkan ya cara kedua itu metode untuk memudahkan kita apa itu ya jika kita mau menggunakan cmd dalam proses yang dalam proses apa itu mengoprek ya mengoprek Xiaomi ya dan oke ini sudah kita buka ya langsung buka dan ini sudah ada cd2 program file minimal adb and Facebook ini sudah ya sudah langsung seperti ini jadi kita langsung ketikan saja Facebook device seperti itu tidak mengguna tidak mengertikan yang cd2 slash itu langsung terdeteksi seperti itu ya pokoknya lebih mudah dengan cara yang kedua dan untuk mengetahui according name di HP Redmi itu Facebook GetVar product ya kan ya itu namanya Rolex itu berarti sudah terdeteksi kalau HPnya terdeteksi di PC dan untuk kata kunci apa itu ingin merepot ya kan ya reboot HP Redmi via db kalau seperti ini salah ya kan ya kalau seperti ini salah jadi ketik ketikan ulang ya ini Facebook reboot ya kan ya reboot itu seperti itu dan ini processing finish dan ini HP Redmi 4A nya Rolex nya itu sudah restart dan oke cukup ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati